Pagi-pagi Ambiar, Gagor Pagi-pagi Ambiar Gagor Selamat pagi Sobat Ambiar Buat Sobat Ambiar, semoga hari ini Diberikan kemudahan, kelancaran, zerkinya Amin Taukah kalian Bahwa ternyata kita itu hidup di manusia Di dunia ini katanya punya kembaran Masa? Iya, kembaran berapa? Katanya kita itu mirip dengan 4 orang lainnya Di muka bumi ini Iya, betul Bayangan kita kembaran Bayangan, bayangan Kalau aku katanya dibilang mirip sama Ferry Salim Kamu dibilang mirip sama Artis Korea, King LB Sukay Si Bukan Kalau kakaren Kalau aku Bukan, Maria Mercedes Talia Talia Kali ini kita akan bertemu dengan para kembaran Serupa tapi tak sama Jadi semuanya anak-anak kembar Dan yang pertama kita akan hadirkan Tepetan Kami mengucapkan Belum Sehat Iki Ido Sehat Iki Ido Alhamdulillah sehat Ya Allah kita berempat mengucapkan Terima kasih Terima kasih Iki 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 dan juga Ido Kita mau kasih lihat Rizky dan juga Rido Kalian bedanya berapa menit sih lahiran 5 menit Rizky dan juga Rido Habis mandi ini Iki Terus ada Ido lagi Dulu kan gak tau USG gitu kan Kalau kamu yang jadi kakaknya siapa? Yang ngelahir duluan Iki Jadi jadi kakak Oke beda ya Bukan beda-beda setiap Kembaran ada yang lahir duluan itu jadi kakaknya Ada yang lahir duluan itu adek Dan lu kepercayaannya mana masing-masing ya Buat Iki dan Ido Ceritanya dong sama kita apa sih suka dukanya jadi anak kembar itu Kalau Iki pribadi sendiri sih ngerasain lebih banyak sukanya Lebih banyak sukanya Iya dari kecil sampai sekarang tuh lebih banyak sukanya sih Apa sukanya? Kalau kemana-mana tuh ada temen Itu sih waktu kecil kalau memang pipis tuh Bangun tidur tuh mau pipis tuh gak ada temen Pasti bangunin Ido Atau Ido juga justru sebaliknya minta temenin ke kamar mandi gitu Takut ya dulu kecil kan Dulu kan di kampung gitu Jadi bangun-bangun Temenin-temenin Tapi pasti bareng kencingnya juga gitu Oh iya jadi kalau yang satu pengen bawa air kecil yang satu juga pasti Masa hal yang sama Tapi memang dilihat di sosial media kayaknya Ido juga lagi kotak-kotak banget ya sama Iki ya Coba buktikan dong jangan-jangan editan itu Lagi semangat sih Enggak tapi emang bener Karena sekarang tuh jamannya sosial media dunia tipu-tipu Iya kan coba berdiri Coba berdiri Coba berdiri Buka dulu kayak api Takutnya bohong Gak ada kotak-kotak sih Ayo sedikit aja Apaan lu? Gak ada 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 Gak karen Gak karen Omong kaosnya tuh sampai gini Boleh duduk Baik tadi sudah dilihat Bagaimana penilaian Karen Delano Sebagai instruktur aerobik bagaimana melihatnya Oh Zumba juga ini Zumba Aku tuh Zumba Jangan salah ya aku tuh pemain Zumba Gimana lihat perutnya baru kan Roti Fabek Bagus mereka jago soalnya orangnya terus Itu kan sukanya ada temen bareng gitu Buat ngejip Kalau waktu kecil buat buang air kecil bareng Karena ketakutan bisa bareng-bareng Tapi kalau misalnya dukanya sendiri apa? Sering berantem Oh sering berantem kalian Sampai sekarang tuh pasti sering berantem Rantemnya kayak apa tuh? Masalah apa? Apa aja sih gitu Kalau dulu masih kecil tuh Skincan Makanan mandi Itu pasti berantem Kenapa? Kan kalau mandi Iki lama Kadang gitu Ido lama Kamu jangan lama-lama dong Makanan juga ya rebutan Makanan tuh biasa dulu makanan Kalau makanan tuh waktu kecil tuh Kalau Iki bagian paha Ido juga pengen pasti bagian itu juga Bagian itu juga Oh gitu Yang satu paha satu dada gitu mustinya Enggak Kalau daging ayam pengennya bagian itu ya? Bagian sama gak gitu Pokoknya apa yang dimau Iki Nanti pasti Ido juga mau gitu Oh Karen juga suka rebutan sama kembarannya Kalau kalian paha ayam kan Kalau dia tungir ayam Hei 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 Tapi Tapi kan kalau yang Kalian tuh masih satu rumah sama-sama Kalau serumah udah gak Cuman udah Dua rumah jadi satu dinding gitu Iya Dan tempatnya sebelahan Yang di depannya itu kan dijadiin Balkonnya dijadiin Ada jembatannya Jadi bareng Connecting doornya disitu Di depan ada Di belakang juga ada Kalian kalau pacaran suka Mas pernah gak Bukan suka Maksudnya pernah gak barengan gitu Double date gitu pernah Enggak Enggak pernah Masing-masing sih Atau berebut Misalkan sama tipenya Enggak Enggak juga sih Masing-masing Masih punya tipe ya Kadangnya curhat aja tuh malu sih Kalau tipe Iki yang gimana? Ya relatif sih Yang baik Cantik Pastinya juga Oh iya Sekarang udah ada istri ya Seperti istri lah Oh jawabannya bagus tuh Jawaban yang sangat aman Tapi maaf ya Mau nanya Kan kita Kalau kita berempat kan Host disini Gak ada kembarannya Jadi gak tau juga Perasaannya seperti apa Kalau kembaran ketemu setiap hari itu Gimana sih perasaannya Ada rasa bosannya juga Gak sih Kalau bosan gak ada pasti Gak ada bosannya gitu Kalian kan gak bocor nih Banyak kan kesel sih Tapi keselnya itu 5 menit udah Baikan Oh gitu Tepet banget gitu Paling lama tuh Merem mata besoknya tuh udah Baikan lagi Nah yang sedih itu Kalau pas udah bareng nih Nge-gym suring bareng Terus Lagi malas aja Ayo semanget lah Nge-gym Males banget Udah yuk nge-gym gitu kan Enak kan Terus nanti Dia sakit Wah sedih Berasa ya Sedih tuh Dia ikutan kurus Kayak gak mood gitu perasaannya Iya kurus Pasti ikutkan kurus Karena gak ada semanget Gitu Jadi kayak Dia kena DVD kemana Iya Berapa lama di rumah sakit Ah Sedih ya Nangis ya Oh ya sampe nangis gitu ya Iya tapi dia gak tau lah Oh jadi Iki gak tau Gak tau Tapi perasaannya itu juga ikut terhanyut disitu Iya Sedih aja gitu Ah kakinya bareng-bareng Ini percuma nih ada tempat gymnya di rumah gitu Kalau gak ada dia Tapi paling lama kalian Sebelum menikah ya waktu Menikah walaupun setelah menikah Kalian tinggal sebelah-sebelahan juga sih sebenernya Tapi paling lama pisah tuh Berapa hari Berapa minggu Berapa bulan pernah Sebulan doangnya Sebulan itu pernah gak ketemu Iya Karantina waktu itu Rasa aja pas sebulan gak ketemu Ya Telepon-teleponan pasti Ya dan itu Iki bilang Do bilang sama mama Iki demam nih Yang itu tuh Nah Ido juga demam nih Pas hari itu juga Hari yang sama Terus aku baru disuntik Dijarum Dijarum gitu Aku juga baru disuntik juga sama Sebulan paling lama mah Sebulan paling lama ya Ini kita mau kasih lihat juga buat Rizky Ridho Ada komentar dari netizen Dan juga artikelnya Boleh kalian tanggap yang satu ini ya Miski dan Ridho sering bikin konten bersama netizen Kalau gak berdua gak viral Bo Tanggapan kalian Sebenernya ini amanah dari Bapak sih Apa amanahnya? Jangan pernah berpisah gitu Karena dari nama kalian sendiri Ada Rizky pasti ada Ridho gitu Kalau udah dikasih Rizky pasti karena Ridho nya Allah gitu-gitu Orang tua menyemangatin Lagi netizen juga aneh kenapa disuruh pisah-pisah sih Orang mereka berdua Udah gitu terkenalnya berdua Kalau gue sama Karen disuruh pisah Emang kita gak seibu gak sebapak Apalagi di perut berdua ya Berdua Tapi masih-masih sempet ada kepikiran Ah pengen cobain solo karir ah Bukan berpisah ya Ini mencoba untuk solo karir kan berbeda ya Sebenernya ada tawaran kemana tuh main film Main film tuh Cuma Ido doang gak Ido gak mau Pengennya berdua Berdua aja Kalau Iki Tetep gak mau juga sih Karena memang kerja tuh berdua Cuma kita nanti bakalan ada kesepakatannya Apa kesepakatan barunya? Ya nanti Walaupun misalkan Ido kerja Iki dapat bagian Iki kerja Ido dapat bagian Tapi ditemenin harus bareng juga Nanti kita akan buat sepakat gitu Iya Jadi kalau misalnya solo karir Masing-masing tetep dapet bagiannya Iya Kayak manajerin lah gitu Dan tetep temenin Iya Bagus kesepakatannya Karena biar gimana pun muka sama Nanti juga Kalau memang satu yang naik Ada yang sakit diganti Ada yang ganti Iya betul Iya iya Tapi itu ide nya bagus sih Untuk kembali identik Iya Rizky, Rido ada Rizky Karena ada Rido Allah Sudah ada Rido dari Allah Pasti akan dapat Rizky Bagus sekali filosofinya Kita mau kasih lihat juga Ini ada komentar Dari netizen ya Rido tolonglah Nasehatin sodara kembar lo Biar cepat bisa berdamai dengan situasi Rizky ikutin dong kembarannya Jauh dari kata masalah Rizky suka sedih gak sih Lihat rumah tangga Rido Baik-baik aja Beda nasib banget Tiki sama Ido Kalau Ido adem ayem aja hidupnya Masalah di lo apa Ya iyalah Ya kan bagaimanapun juga mereka dua manusia yang berbeda Ya biarin aja Hidup lo juga belum tentu benar Repotnya gimana? Repot lo Tiga kali Repot, repot, repot Ini kan jadinya orang membandingkan Urusan rumah tangga ya Pernikahan Rido sampai sekarang adem ayem aja Sementara Iki Ya sampai sekarang kita tahu belum ada pendamping lagi Ya Gini Abang juga belum gak ada kembaran kan Sebenernya orang kembar itu Paling gak enak dibandingin Betul Paling gak suka dibandingin Ya gak kembar aja gak enak dibandingin Apalagi kembaran ya Ya itu paling gak enak banget Ya kalau dibilang nasihatin Itu udah selalu bareng gitu Jadi apapun yang Iki lakuin Negatif yang Iki lakuin Pasti Ido Pasti nasihatin Kalau menyimpang pasti Ido Nasihatin juga Begitu juga sebaliknya gitu Ya mungkin saat ini Iki lagi diuji Ya ini pelajaran juga buat Ido gitu Pasangan Tapi kayaknya bukan cuma Iki yang diuji Karena kalau menurut aku secara pribadi ya Ido pun sedang diuji Melalui pernikahan Bisakah tentu saja menjadi keluarga Sakinah mawada waroma Seperti yang diinginkan Betul Itu juga bentuk ujian dari Allah sebenernya Malah itu tekanan bagi Ido sih Karena Ido nih Misalkan dibandingin itu Wah Ido lebih baik nih Harus jadi lebih baik sebenernya Jangan sampai kayak Iki gitu Karena tuntutan dari netizen juga segala macem Itu kan limpahnya baiknya ke Ido nih Jadi harus bener-bener kayak ini Karena mungkin saat ini Allah masih menutupi aja kan Tapi kita berharap semoga tidak menjadi Apa ya Pressure buat Ido ya Yang pasti buat netizen di luar sana Jangan pernah membanding-bandingkan Karena namanya perasaan Mau anak kembar mau bukan kembar Perasaan dibanding-bandingkan ya sama Kita sebagai manusia akan Punya perasaan seperti itu kan Apalagi proses pernikahan itu Tidak semudah orang bayangkan Proses pernikahan itu adalah ujian terpanjang kita Jadi mudah-mudahan kamu bisa menghadapi ujian dan cobaan itu dengan baik Tujuh Amin insya Allah Ini ada satu momen kemarin ulang tahun dari Rizky dan juga Rido beberapa waktu yang lalu Kita mau kasih lihat artikel yang satu 8 potret ulang tahun Rizky dan Rido DA Netizen mempertanyakan kehadiran Nadia Mustika dan Baby Shaq Jadi anak sama mamanya gak dateng Ki? Gak dateng waktu itu Dimana saat itu? Lagi di Bogor eh di Bandung Di Bandung kita acaranya di Bogor Oh acaranya di Bogor tapi diundang Waktu itu dikabarin aja sih Oh dikabarin Acara fans juga sih Oh acara fans Oh ini fans yang bikinin Iya acara fans Jadi acara K2RL itu Oh jadi bukan Iki sama Ido yang bikin acara Bukan Fans-fans Tapi ketika ulang tahun Iki dan Ido khususnya Iki ya Gak ketemu anak itu gimana rasanya? Sering Kadang video call aja sih ngobatin itu Kalau gak video call pasti dimimpiin gitu Mimpi kalau udah kangen tuh pasti mimpi Gitu aja sih Kaling ngobatin ya kayak gitu sih Karena memang situasi kan udah berbeda Gak pernah bilang atau dikomunikasi dengan istri Bahwa boleh gak misalkan anak sama aku sehari Atau Sama mantan istri ya Berapa jam aja gitu iya Udah pernah dibawa gitu Untuk satu hari itu Gak satu harian sih Paling 6 jam atau 5 jam gitu Untuk jalan main sih sekali doang Cuman ya di belakang tuh gak enak aja rasanya gitu Ya tapi kan wajar juga ya masih kecil Pasti kan lebih deket sama mamanya juga Kan udah lepas mau lepas nyusu juga gitu Jadi udah hampir enak lah gitu Untuk dibawa kemana-mana tuh udah Ya pelan-pelan butuh proses butuh waktu ya Karena masih asik juga pasti ya Jadi kita mau kasih liat juga ada satu kabar Tentang mantan istri dari Rizky Yang katanya akan segera menikah kembali Calon suami di Sorot 7 potret Nadia Mustika X Rizky DA disebut akan menikah Bener gak? Dia mau menikah Iki sih pribadi gak tau Cuman denger kabarnya itu Alhamdulillah Iki pasti ngedoain yang terbaik Karena Iki ada Syaki disitu Nitipin pasti ngedoain yang terbaik untuk ayahnya gitu Ayah barunya lah gitu Karena biar gimana pun harus jauh lebih baik dari Iki yang didapet Mungkin Iki kurang lebih gitu Tapi buat Iki sendiri secara pribadi ada sempet merasa ketakutan gak sih Kan anaknya Iki dirawat sama mamanya Sama mantan istrinya Iki Nanti kalo dia akan menikah kembali Artinya akan ada orang baru dalam kehidupan Syaki Dan merawat Syaki Ya pak kalo ketakutan pasti ada lah gitu Kalo untuk dapet yang bener gak sih gitu Mudah-mudahan sih didoain yang bener gitu Dapet yang bener Karena biar gimana pun Syaki kan dititipin kesitu ya gitu Mudah-mudahan Nanti juga pasti Jari bahagia gitu ya Bahagia dan nyari yang jauh lebih baik dari Iki gitu Insya Allah Tapi memang harus berpikir positif ya Karena apapun kalo kita mikirnya negatif pasti datangnya akan negatif Tapi kalo kita berpikir positif ya mau ada orang baru dalam kehidupan mantan istri Kemudian juga merawat anak kalo satu halnya ini positif Kita mikir baik bahwa dia akan mendapatkan perhatian lebih dari orang lain juga Dicintai banyak orang Artinya seperti itu Tapi kalo dari mantan istri gak ada komunikasi sama Iki Ijinkah pamit gitu aku sudah ada pasangan nih mau nikah Gak ada Oh gak ada tapi komunikasi tetep baik Untuk anak aja sih Oh sebenernya Untuk ngelepon diangkat Alhamdulillah untuk anak Nanya anak udah gimana udah makan Kalo komunikasi dengan anak tuh kayak gimana sih misalkan apa Iki Saki lagi apa dek gitu aja Ini lagi makan bang Oh telepon video call Abis itu diangkat yaudah dibiarin handphonenya disitu Iki ngobrol sama Saki Dia sambil nguapin udah Alhamdulillah komunikasinya masih lancer ya Lancer Kabar bahagia ini juga datang dari seorang Rido Kita mau kasih rinan juga buat seorang Amia Rido boleh cerita sama kita ya Belum satu tahun melahirkan Shifa Aisyah Istri Ridodea hamil anak kedua Iis Dalia masih belum siap Gimana dok Jadi ya kemarin udah sempet cek beberapa kali Alhamdulillah perkembangan anaknya juga baik Oh lagi hamil lagi ya Wah Iya Mami Berapa tahun yang pertama udah berapa tahun sekarang Yang belum setahun Belum jol Apa sih Tujuh bulan Belum setahun loh kamu hamil lagi istrimu Tujuh bulan lah si Hanina sekarang tujuh bulan Dalam kandungan berapa? Tiga bulan Oh Sekarang baby calon bayinya tiga bulan Ya Udah Udah tiga bulan Udah tiga bulan Tiga bulan Otw4 Otw4 Kenapa sempat di rahsia kan? Ya menurut saya Nanti lu Surprise Agak Agak gedean dikit lah gitu Masyukuran aja Atau nanti 4 bulanan Upload lah gitu Gak tau Mama Ii sudah ngomong duluan ya Input timing Ya Alhamdulillah Pokoknya itu rezeki orang lain mungkin susah ya Tahun-tahun Ya Alhamdulillah dikasih rapet kayak anak tangga Lainan Pas akhirnya ngeliat Wih Tespek dua garis nih Apa dalam pikirnya itu? Kemarin bulan puasa itu Pas akhir bulan Puasa 29 tuh Dia mimpi anak kembar tiga Wow Malamnya mimpi kembar tiga Wah yang takut nih Hamil lagi nih Takut gitu kan Pas malam 29 itu paginya Tespek tuh Bener hamil Dia juga mimpi juga Anak kembar juga Ternyata baru cuma satu nih Kantongnya cuma satu Oke Tapi tetep Alhamdulillah Mudah-mudahan semintanya anak cowok sih Jadi sepasang Amin Apapun jenis hamilnya yang penting sehat Ya alacar sebenernya Berarti sekarang lagi trimester ya Ya Oh masuk trimester Ya kan udah 4 bulan kan Ada perbedaan gak moodnya istri? Alhamdulillah dari yang kemarin lahir Apa namanya Hamil yang pertama sama hamil yang kedua nih gak ada bedanya Ya enak sih dia hamilnya hamil kebo sih Jadi Gak ngerasain mabok Gak ngerasain Makan aja Oh enggak rewel Rewel Makan-makan aja Muntah enggak Enggak apa Jadi enak sih Alhamdulillah Oke Ngidam segala macem juga gak ada Lancar semuanya Kenapa Iki? Kok Iki kenapa-kenapa? Itu si Mami tuh Enggak gue Kenapa lu ini? Kenapa lu ini? Ya enggak apa-apa dong Tapi bener Kata Ido Banyak di luar sana Ya bertahun-tahun menikah Ingin mendapatkan ngomongan Tapi belum diberi Belum rezekinya Tapi kan Ido diberikan rezeki Berkah yang luar biasa Cepat dan juga mudah Untuk mendapatkan ngomongan Tapi Ido pengen dapat ngomongan Sama istri Udah ada target Kita harus punya anak segini gitu Kayaknya ini dulu Kayaknya ini dulu Dua dulu Ya ini kan sekolah juga rapet ya Jadi harus nabung juga nih Fokus Kalau Iki Ada kepikiran buat Nyusul lagi ah Menikah lagi ah Ada lah pasti lah Tapi Iki sekarang masih ada pasangan gak sih? Insya Allah ada Oh ada ya Oh udah ada pasangan Udah ada pasangan Tinggal belum diresmikan Tinggal kenal-kenal aja Tinggal kenal aja sih Buat Ido ya Kita doakan semoga istri diberikan kesehatan Amin 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 Mamanya sehat bayinya juga sehat Amin Ido mau bilang apa sama istri tercinta Hihihi Sayang terima kasih banyak ya Udah menjadi istri yang baik buat Ido Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan Doain Ido bisa nuntun Siva dengan baik Menjadi kepala rumah tangga yang baik Terima kasih sudah merawat Membesarkan anak-anak kita Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh Amin Anak yang mampu Mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat Amin 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 Ya Rabbi Sayang Rizky Ridho kembar kita yang pertama dari kita masih menyimpan Dan kembar-kembar yang lainnya tetap bersama kami Hanya di Pagi-Pagi Amin 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 Amin